Chapter 1. Pada platform tertinggi di Devil Peak berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan perhatian penuh. Jauh di atas awan, matahari dan bulan menggantung berdampingan, membanjiri daratan di bawahnya dalam cahaya hangat dan dingin yang tajam. Pria itu menarik nafas dalam-dalam saat dia merentangkan tangannya ke langit, dan cahaya berkumpul di telapak tangannya. Dan dunia meredup. Angin busuk berhembus, diliputi lolongan penderitaan tak berujung dari hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya. Angin mengangkat rambut elegan pria itu, memperlihatkan wajah iblis di belakangnya. Matahari dan bulan meredup sementara pria itu tumbuh dalam kekuatan dari sinar. Segera, bahkan energi gelap mulai bangkit darinya. Dengan wajahnya yang babak belur oleh angin yang membekukan, energi gelap tumbuh lebih tebal sampai menutupinya secara keseluruhan. Dia menghembuskan napas dan senyum jahat menghiasi wajahnya. Gemuruh. Dengan suara keras sebagai pemicu, empat gunung di sekitarnya meletus sementara devil pig sendiri diguncang oleh getaran yang mengerikan. Pria yang menyerap esensi matahari dan bulan membuka matanya. Dengan suara membelah angkasa, tujuh kilatan cahaya muncul. Saat cahaya menyebar, berdiri tujuh sosok yang memancarkan kekuatan kejam. Alisnya bergetar tetapi sebagian kecil ketika pria itu berbicara dengan suara menakutkan. Bagaimana kabar kalian bertujuh di sini? Bukankah kalian semua membenci kami para kultifator iblis tanpa akhir? Huh, kaisar iblis, Zuo Yifan, bukankah sudah jelas mengapa kita ada di sini? Seorang lelaki tua membelai janggut putihnya saat dia memandang dengan jijik. Jantungnya berdetak kencang dan Zuo Yifan berkata, Kaisar pedang kakek, aku tidak tahu apa maksudmu. Huh, berhenti berpura-pura dan keluarkan catatan rahasia sembilan serenitas. Seorang taois perempuan melangkah dengan arogan saat dia melemparkan dagunya ke depan. Zuo Yifan memucat, baru sebulan sejak dia menemukan kediaman Kaisar Sembilan Serenitas yang legendaris. Setelah menyikat kematian berkali-kali dalam prosesnya, dia akhirnya mendapatkan catatan tertulis yang ingin dia pelajari sepanjang hidupnya. Bagaimana mereka mengetahui hal ini? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya menjadi lebih gelap. Zhao Chen, keluar teriak Zuo Yifan. Sebuah suara ceria terdengar melalui hutan kosong di gunung. Segera, seorang pemuda tampan berjubah putih berjalan dari belakang tujuh orang, tersenyum sambil membungkut singkat ke Zuo Yifan. Hahaha, Tuan, apakah Anda menanyakan saya? Zuo Yifan melotot dengan kebencian pada orang munafik itu dan berkata, Apakah ini perbuatanmu? Ya, mengangguk Zhao Chen sambil tersenyum. Apakah kamu juga membatalkan barisan penjaga? Ya, mengapa? Aku tidak pernah meremehkanmu sedikitpun. Zuo Yifan mengepalkan tinjunya saat niat membunuh keluar dari matanya. Meskipun menjadi kultifator iblis, dia biasanya tidak membunuh tanpa alasan. Jika dia melakukannya, dia hanya bertindak berdasarkan sifatnya. Kalau tidak, para kultifator yang benar itu akan datang untuk menghabisinya lebih cepat. Zhao Chen, dalam hal ini, adalah seorang yatim piatu yang diambil Zuo Yifan ketika dia melihat bakatnya. Namun, siapa yang mengira harinya akan tiba ketika Zhao Chen akan mengkhianatinya? Meskipun menempatkan Fron dengan sikap tenangnya, sebelum niat membunuh Zuo Yifan meningkat, kaki Zhao Chen mengkhianatinya saat dia mundur dua langkah, bergerak lebih dekat ke tujuh makhluk di belakangnya. Tuan, saya mengerti kebaikan Anda seberat gunung. Tapi itu tidak memberimu hak untuk mencuri kursi delapan kaisar dan melemparkanku ke dalam bayanganmu untuk selama-lamanya. Terlebih lagi, mengenai catatan rahasia sembilan ketenangan. Sejak kamu mendapatkannya, kamu telah berlatih sendirian, bahkan takut aku melihatnya sekilas. Hati Zuo Yifan berdegup kencang saat mendengar ini. Zhao Chen tidak akan pernah tahu dia melakukannya demi dirinya sendiri. Memiliki kultifasi rendah dan lebih dulu mempelajari catatan rahasia sembilan ketenangan akan menyimpang dari kultifasi seseorang. Dia telah memilih untuk memahaminya secara keseluruhan dan baru kemudian memberikannya kepadanya. Namun semua rencananya hancur hanya dalam waktu satu bulan. Hahaha, kata yang bagus. Zhao Chen, kamu adalah murid sejati. Tawa gemuruh Zuo Yifan mencapai langit dan begitu pula amarahnya. Karena begitu, guru akan memberimu rasa dari catatan rahasia sembilan ketenangan. Zuo Yifan, ini bukan tempatmu untuk kata-kata tak terkendali seperti itu di hadapan kami bertujuh. Pria tua berjanggut putih itu melangkah di depan Zhao Chen. Huh, semua orang di domain suci mengenalku sebagai delapan kaisar. Aku tidak peduli jika ketujuh dari kalian kaisar datang kepadaku bersama-sama. Tidak lama kemudian, Zuo Yifan meluncurkan telapak tangan ke Zhao Chen. Sebuah cakar hitam melintas di langit menjangkau dia. Matanya menyusut, wajahnya memucat, dan mundur dengan tergesa-gesa, takut menguasai pemuda itu. Di hadapan cakar yang kuat itu, lelaki tua itu menghunus pedang. Gelombang pedang melintas dan cakar hitam berubah menjadi tidak ada. Huh, catatan rahasia sembilan ketenangan bukanlah hal yang hebat. Pria tua itu berdiri di atas angin dengan pedangnya, dengan rasa jijik di seluruh wajahnya. Zuo Yifan tersenyum dan melambaikan telapak tangannya. Kakek, berhenti bersikap sombong. Boom, seolah guntur tak berujung bergemuruh, langit ditutupi oleh ribuan telapak tangan hitam, menyelimuti tujuh orang. Setiap telapak tangan dua kali lebih besar dari cakar. Kekuatan seperti itu mencapai ketinggian baru yang bahkan ketujuh orang itu terkejut. Bagaimana ini bisa? Apakah dia menerobos ke panggung suci? Kaisar pedang menarik napas dingin saat melihatnya. Saat mereka menyaksikan, mereka bisa merasakan keberanian meninggalkan mereka. Bahkan tujuh kaisar bersama-sama tidak cocok dengan ahli panggung suci. Wajah Zhao Chen semakin pucat saat penyesalan menggerugoti hatinya. Siapa yang mengira hanya satu bulan latihan akan mengangkat Zuo Yifan ke puncak kekuasaan seperti itu? Huh, pengkhianat sialan, ini akhir untukmu. Mencibir Zuo Yifan. Suara mendesing. Sebuah cahaya jatuh dari langit di atas, menembus tangan hitam itu dan langsung menuju Zuo Yifan. Tanpa waktu untuk bereaksi, cahaya melewatinya. Darah merah menyembur dari mulutnya dan ribuan tangan hitam menghilang. Zuo Yifan memandang dengan wajah pucatnya ke langit untuk melihat seorang pria parubaya berjemur dalam aura cahaya suci. Sein. Zuo Yifan menggigit bibirnya untuk menentang. Dia tahu dalam hatinya niat pendatang baru itu. Kaisar Iblis Zuo Yifan. Sein ini mewakili domain suci dalam mengambil warisan Kaisar Iblis. Jika Anda menyerahkannya, hidup Anda akan selamat. Lingkungan dan orang-orang memasuki matanya namun tidak satupun dari mereka tercermin di dalamnya. Dia bahkan tidak akan berkenan untuk melihat Zuo Yifan, jika bukan karena memiliki catatan rahasia sembilan ketenangan. Ini adalah Sein terkuat di domain suci. Bahkan ahli panggung Kaisar hanyalah semut di hadapannya. Dengan tawa yang menyedihkan, Zuo Yifan mengeluarkan slip batu giyok multiwarna yang mempesona dari dadanya. Melihatnya saja mengubah ekspresi semua orang yang hadir, terutama Sein. Dengan ekspresi cemohan di sekelilingnya, Zuo Yifan mencemoh. Kultifator yang benar apa? Sein apa? Bukankah kalian semua hanyalah pencuri yang menginginkan kekayaan orang miskin? Saya tidak akan membiarkan salah satu dari Anda mendapatkan satu katapun dari catatan rahasia sembilan ketenangan bahkan jika saya harus menghancurkannya. Seolah-olah untuk membuktikan keyakinannya, energi yang kuat bangkit dari tubuhnya. Berengsek, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Mata pedang Kaisar menyusut semakin jauh, dengan yang lain tidak jauh di belakang. Hanya Sein yang meledak dalam murka suci dan menyerang Zuo Yifan. Berhenti. Dengan senyum bangga, Zuo Yifan mencubit dan batu giyok itu berubah menjadi debu tepat di bawah mata Sein itu. Kemarahan dan kepahitan yang dia lihat pada Sein saat dia menggertakkan giginya menimbulkan tawa tak terkendali dari Zuo Yifan. Boom! Tawanya segera disertai dengan gelombang kejut yang kuat yang meratakan seluruh puncak iblis. Saat asap dan debu menghilang, segera terlihat jelas wajah Sein yang marah, bersama dengan pakaiannya yang buruk. Bahkan dalam menghadapi ledakan yang begitu mengerikan, seorang suci dapat keluar dari sana tanpa goresan sedikitpun. Kaisar pedang datang ke hadapan Sein untuk mengungkapkan kekagumannya. Sein itu mendengus dan hendak pergi. Saat itulah Zhao Chen memblokirnya. Tolong tunggu, Sein. Kaisar iblis Zuo licik dan licik. Jika dia memiliki seseorang, hanya dengan mengetahui catatan rahasia sembilan ketenangan, suatu hari dia akan membalas dendam kepada kita semua. Huh, penghancuran dirinya sampai ke jiwanya. Harta apa? Dia melepaskan lengan bajunya dan menghilang. Hati semua orang yang hadir meredah setelah mendengar ini. Dengan hadiah Sein, seorang ahli panggung kaisar akan merasa tidak mungkin untuk melarikan diri dengan jiwa mereka bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri. Sangat disayangkan hilangnya warisan kaisar iblis kuno, catatan rahasia sembilan ketenangan. Saat orang-orang menatap reruntuhan devil pig, perasaan mereka masing-masing berbeda. Beberapa bersuka cita, yang lain meratap, sementara sebagian besar merasa kasihan. Chapter 2 Di tengah malam, bahkan sinar bulan pun padam oleh awan hitam. Mayat-mayat diletakkan ditumpukan di bagian hutan yang tenang, setelah pertempuran yang mengerikan. Udara berbau darah menarik semua jenis hewan liar untuk makan daging mereka. Uh, di antara suara mengunyah binatang yang tak terhitung jumlahnya, dari antara tubuh, seorang pria muda mengerang. Telinga berkedut dan hewan mendekati sumber dalam diam. Berdebar, dengan suara keras, dua mayat terlempar ke samping untuk mengungkapkan sosok berlumuran darah yang bergulat keluar dari tumpukan. Hewan-hewan itu melompat mundur dua langkah ketakutan, tetapi ketika mereka melihat dia masih hidup, mereka kembali dengan sepenuh hati untuk merampas kehidupan darinya. Namun, pemuda itu hampir tidak menyadari bahaya yang akan segera terjadi, masih duduk di sana dengan linglung. Apakah ini, aku yang sekarang? Dia memeriksa tangannya saat matanya berkaca-kaca. Wow, raungan serigala bergema saat binatang itu melompat ke arah pemuda itu. Dia menoleh, matanya bersinar dengan haus darah dari wajahnya yang berlumuran darah. Niat membunuh itu mirip dengan dua pedang yang menusuk mata serigala. Suara mendesing, serigala itu berhenti, menggigil saat meringkuk ke belakang. Hewan-hewan lainnya juga kabur ketika mereka melihat sepasang mata iblis itu. Meskipun penampilannya lemah, insting binatang berteriak pada mereka tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemuda itu. Saat keheningan terjadi sekali lagi, pemuda itu menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Namanya Zoufan, 15 tahun, seorang pelayan klan Luo di Cloud Manor. Hidupnya bahagia dan riang, sampai tiga hari yang lalu ketika sekelompok bandit Blackwing Mountain membantai Manor. Dia bersama dengan beberapa penjaga mengawal tuan muda dan nona muda saat mereka melarikan diri, hanya untuk menemukan ajalnya di hutan ini di tangan pengejar mereka. Dalam napas terakhirnya, dia dipenuhi dengan oksesi. Inilah yang menarik kebencian kaisar iblis Zouyi Fan yang melayang dan membiarkan kaisar iblis merasukinya. Mata Zoufan bersinar dengan kegembiraan iblis. Hahaha, kaisar pedang, Zhao Chen, kamu tidak akan pernah membayangkan catatan rahasia sembilan ketenangan memiliki cara untuk memiliki seseorang tanpa membutuhkan jiwa. Tunggu aku, aku akan segera kembali ke secret domain dan memenggal kepalamu sendiri. Petik 2. Hanya tawa gila Zoufan yang bergema di hutan yang suram. Bahkan hewan-hewan lain yang mengunyah mayat terkejut hingga melarikan diri. Batuk. Batuk tiba-tiba memotong tawanya yang mengoceh saat matanya berbalik seperti ilang ke arah sumbernya. Tolong aku, Zoufan bergegas ke sana untuk melihat penjaga klan Luo terkubur dalam tubuh, dengan darah mengalir dari mulutnya. Huh, urusan manusia tidak ada hubungannya denganku. Matanya menyusut dan menggelengkan kepalanya saat dia akan pergi. Zoufan sebelumnya akan melakukan yang terbaik dalam membantu pria itu. Tapi dia sekarang digantikan oleh kaisar iblis Zouyi Fan. Bagi Yifan, klan Luo hanyalah semut baginya. Siapa yang begitu bosan untuk menyelamatkan nyawa semut? Dia hanya mengambil dua langkah sebelum berhenti. Mengingat sesuatu, dia bersila untuk memeriksa tubuhnya. Tidak beberapa saat Berlalu dan Zoufan membuka matanya dengan gembira. Anak ini berusia 15 tahun namun belum pernah berkultivasi. Tubuhnya tidak ternoda. Di benua kaisar bela diri, sebagian besar bisa berkultivasi. Bahkan petani akan memiliki lapisan satu atau dua dalam tahap pendirian yayasan. Sangat jarang menemukan seorang anak berusia 15 tahun yang tidak pernah berkultivasi sekalipun. Dan metode kultivasi terkuat adalah catatan rahasia sembilan ketenangan, seni transformasi setan, yang dapat menggunakan kultivasi orang lain dan kemudian membiarkan seseorang menelan surga dan melahap bumi, mencapai ranah kekuatan tertinggi di dunia ini, membutuhkan tubuh murni untuk berlatih di dalamnya. Metode kultivasi ini adalah sesuatu yang dipahami kaisar sembilan ketenangan hanya setelah dia memasuki tahap kaisar. Tepat ketika dia berpikir untuk menghancurkan kultivasinya dan memulai yang baru, dia menderita di tangan para ahli panggung kaisar lainnya. Di zaman kuno, kaisar sembilan ketenangan termasuk di antara tiga kaisar terkuat, untuk membuatnya bahkan mempertimbangkan untuk memulai kembali kultivasinya, metode kultivasi ini harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin itu bahkan melampaui metode kultivasi peringkat surga. Karena itu, begitu Zuo Yifan mendapatkannya, dia mulai mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Tetapi sebelum dia bisa memutuskan, tujuh kaisar dan Zhao Chen datang dan memaksanya di jalan ini. Dengan tubuh yang murni, efeknya akan lebih terasa. Pada titik ini, Zuo Fan kembali ke penjaga. Dia memindahkan mayat yang menutupinya dan menariknya keluar dari yang lain. Mata kosong menyaksikan saat dia ditarik dari ambang kematian. Penjaga itu tersenyum. Ah, ini kamu, Zuo Fan. Terima kasih, saya akan membalas anda ketika kami kembali. Hehehe, mengapa menunggu ketika kamu bisa melakukannya sekarang juga? Dengan sudut mulutnya terangkat, Zuo Fan menunjukkan senyum aneh. Penjaga itu membeku saat hawa dingin menguasai hatinya. Karena mereka berdua dari klan Luo, ini bukan pertama kalinya dia melihat Zuo Fan. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seram seperti itu. Itu mirip dengan bagaimana serigala akan mengarahkan pandangannya pada kelinci. Zuo Fan, apa yang akan kamu lakukan? Penjaga itu mengawasinya dengan waspada. Zuo Fan mengabaikannya saat dia melihat dengan senyum yang sama, sambil bergumam. Tidak buruk, lapisan kedua dari kultivasi ki kondensasi. Bahan dasar yang kokoh. Sementara metode kultivasi lainnya menyerap energi spiritual di sekitar mereka untuk memurnikan tubuh inang, seni transformasi iblis merampok kultivasi orang lain untuk memajukan miliknya. Tapi bagaimana mungkin orang biasa mencuri dari seorang kultivator? Ketika targetnya terluka tentu saja, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa bergerak. Inilah alasan Zuo Fan tidak yakin untuk menghapus kultivasinya pada saat itu. Jika pertemuan seperti itu tidak pernah terjadi, dia akan menjadi manusia fana selama sisa hidupnya. Itu akan berakhir dengan kerugian total, sesuatu yang dia yakini menyebabkan bahkan Kaisar Sembilan Serenitas Ragu pada saat itu. Namun, disinilah dia, dengan tubuh baru yang dirasuki surga di pangkuannya. Benar-benar sesuatu yang hanya ditemukan dengan keberuntungan. Melihat Zuo Fan yang jahat mengawasinya seperti seorang menyaksikan keindahan, hati penjaga itu tidak pernah tahu istirahat saat dia berteriak. Kakamu bukan Zuo Fan? Hehehe, benar. Tawa jahat itu semakin mempertegas tatapan jahat Zuo Fan. Aku adalah Kaisar Kedelapan Domain Suci, Kaisar Iblis Zuo Yifan. Chapter 3 Penjaga itu menyaksikan dengan ngeri saat Zuo Fan mengangkat telapak tangannya ke atas kepalanya dan mulai mengoperasikan metode kultivasinya. Aliran hitam datang darinya, berputar seperti cacing saat mereka menggali ke dalam tubuh penjaga. Saat mereka masuk, wajah penjaga berubah. Wajahnya yang ketakutan, terpelintir karena rasa sakit, sekarang menggelapkan wajah pucatnya karena kehilangan banyak darah. Dengan setiap saat yang berlalu, pria itu beringsut lebih dekat untuk berubah menjadi hitam seperti arang. Di malam yang gelap, bahkan jika seseorang tidak memperhatikan, tidak ada yang akan mengklaim dia sebagai manusia. Ini membuat Zuo Fan bersemangat, terpaku pada pemandangan di depannya. Seni transformasi setan mungkin mengambil kultivasi orang lain sebagai miliknya, tetapi kapan semudah itu mencuri Yuan Qi seseorang? Bahkan jika dia melakukannya, itu mungkin akan menolaknya. Dia perlu menunjukkan kehatian-kehatian yang luar biasa, terutama sekarang ketika dia sedang membangun fondasinya. Oleh karena itu, Zuo Fan memilih untuk menjelekannya terlebih dahulu sebelum menyerapnya. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, tangannya mengencang dan aliran hitam mulai mengalir kembali dari penjaga ke tubuhnya saat penjaga itu sendiri layu di depan kasat matanya. Satu jam kemudian, Zuo Fan mengambil kembali tangannya dan duduk bersilah, mulai memperbaiki Yuan Qi yang baru. Penjaga itu ambruk dan berserakan menjadi abu. Seolah-olah mayat kuno digali hanya untuk berhamburan tertiup angin saat mereka melakukan kontak. Penciptaan Sembilan Serenitis Emperor tidak hanya mengambil kultivasi orang lain tetapi juga esensi mereka. Energi hitam berkeliaran di sekujur tubuhnya seperti banjir. Zuo Fan tenggelam dalam konsentrasi saat dia mengoperasikan metode kultivasi untuk membuat energi mengalir melalui meridiannya dan melebar sedikit demi sedikit. Seluruh kekuatan ahli ki kondensasi mengalir melalui tubuhnya yang tidak terlatih. Kekuatan itu hampir meledakkan meridiannya saat dahinya berkeringat. Tapi dia terus maju karena dia tahu kekuatan ini bisa membangun fondasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Fondasi yang stabil seperti itu akan menjamin jalur kultivasi yang lebih mudah dan mulus. Waktu berlalu satu detik pada satu waktu selama dua jam, saat Zuo Fan menggertakkan giginya dan keringat mengalir darinya seperti sungai. Dia mengendurkan rahangnya hanya pada jam ke-6, ketika energi hitam, setelah menjelajahi tubuhnya selama ratusan kali, berkumpul di dantiannya dan menetap dalam bentuk danau hitam. Dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Awan di cakrawala mulai cerah, dan binatang liar kembali ke kedalaman hutan. Ini Fajar, hahaha, saya tidak berharap untuk kultivasi kikondensasi lapisan kedua akan membutuhkan sepanjang malam. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan memeriksa tubuhnya. Bang, sebuah suara keras bergema dan batu itu runtuh di bawah pukulan lemah Zuo Fan. Zuo Fan menganggup puas. Kultivasi ahli kikondensasi menyempurnakan tubuhnya dan sangat meningkatkannya. Berdasarkan kekuatan tubuhnya saja, dia tidak lebih lemah dari seorang ahli kikondensasi. Selanjutnya dia memeriksa kultivasinya. Dia tenang sebelumnya, tapi tatapan itu membuatnya takut dengan sinar matahari yang hidup. Adapun kultivasinya, tidak hanya mencapai lapisan kelima pendirian yayasan, Yuan Qi di dalam dirinya adalah kondensasi Qi, dan bukan pendirian yayasan. Astaga, seni transformasi iblis ini luar biasa. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya, diam-diam senang. Secara umum, bahkan para jenius langkah dari domain suci membutuhkan satu tahun untuk mencapai lapisan kelima dari pendirian yayasan. Namun, dia membutuhkan satu malam untuk melakukan apa yang harus dicapai orang lain selama dua-tiga tahun. Tidak akan lama sebelum aku kembali ke domain suci. Hehehe, Zuo Fan mencibir. Tepat saat dia menikmati fantasinya ketika dia kembali, teriakan membangunkannya. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan dengan hati-hati ke arah mereka. Dia jelas tentang keterbatasannya. Bahkan jika dia memiliki kultivasi yayasan pendirian lapisan kelima, pencapaian kecil ini tidak dapat menangani keterampilan bela diri yang paling sederhana. Dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas jika dia bertemu dengan seorang ahli. Karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama. Lagipula, dia bukan kaisar iblis yang sangat kuat saat ini. Dengan langkah seringan kucing, dia mendekati semak. Zuo Fan menyingkirkan dedaunan untuk melihat dua pihak menemui jalan buntu. Satu memiliki lebih dari selusin pria, penjaga klan Luo mengelilingi seorang gadis berusia 18 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Kelompok lain mengenakan pakaian hitam dan dipimpin oleh seorang lelaki tua, lebih dari 20 orang. Pria itu akrab dengan Zuo Fan. Dia ingat melihatnya di klan Luo sebagai pelayan mereka. Kemudian pasangan yang dikelilingi oleh penjaga itu adalah Tuan Muda Klan Luo, Luo Yunhai, dan Nona Muda, Luo Yunchang. Huh, tidak heran bandit gunung melanggar keamanan ketat penjaga klan Luo, kami memiliki pengkhianat di antara kami. Petik 2. Zuo Fan mencibir ke dalam. Dia mengingat muridnya dan mengepalkan tinjunya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia dikhianati oleh murid-muridnya, dan orang yang dia miliki sekarang meninggal karena hasil yang sama. Dia mau tidak mau berhubungan sedikit dengan tubuh yang didudukinya. Tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, siap untuk berbalik dan pergi. Dengan kekuatannya, dia tidak punya cara untuk membantu mereka. Selain itu, tidak ada yang mengikatnya dengan klan Luo. Tidak ada gunanya membuang nyawanya. Namun, dia hanya mengambil dua langkah sebelum hatinya diliputi rasa sakit, dia tidak bisa mengambil langkah ketiga. Chapter 4. Dalam ketakutan, Zuo Fan mengepalkan tangan di dadanya. Rasa sakitnya begitu menyiksa, membuatnya berlutut, bergumam. Apa yang terjadi? Apakah kultivasi saya menyimpang? Hatinya bergejolak karena panik. Jika dia menyimpang saat dia membangun fondasinya, hasilnya tidak sesederhana kehilangan semua kemajuan. Dia tidak akan pernah lagi mampu berkultivasi, dia akan menjadi lumpuh. Tapi rasa sakit itu hilang begitu dia datang. Zuo Fan berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bisa mengerti. Namun langkah selanjutnya membawa sakit hati yang sama. Tidak, ini bukan penyimpangan, tapi iblis hati. Memikirkan hal ini, dia mulai mencari sumber iblis hati. Jika seorang kultivator mengabaikannya, dia tidak jauh dari menyimpang dan menjadi iblis. Zuo Fan segera menemukan sumbernya, tetapi hasilnya membuatnya merasa tidak puas. Sebelum dirasuki, Zuo Fan adalah seorang pelayan yang setia. Nona muda klan Luo sangat baik padanya dan dia berjanji untuk mengabdi seumur hidup kepada klan. Kebencian sebelum kematian lahir dari penyesalan karena tidak melindungi klan Luo. Saat itulah kebencian kaisar iblis dan kebenciannya menyatu, memiliki jiwanya dan menghembuskan kehidupan ke dalam tubuhnya. Dan kebenciannya menjadi kontrak dengan kaisar iblis, berubah menjadi belenggunya. Singkatnya, kaisar iblis hidup sehingga dia bisa menggantikannya dalam melindungi klan Luo, atau iblis hati akan menghantuinya. Ledakan itu, anak ini adalah yang terburuk. Dia ingin aku menjadi pelayan. Zuo Fan ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar karena dia terus mengutuk. Bagaimana mungkin kaisar iblis Zuo Yifan yang mulia dan agung, kaisar kedelapan dari domain suci, diikat oleh beberapa klan tanpa nama. Namun iblis hati juga tidak bisa diabaikan. Tak berdaya, dia membelai dahinya. Akan lebih baik jika seorang pang seperti mu ingin membalas dendam. Dengan cara ini, saya perlu beberapa tahun untuk membunuhnya. Namun, kau pergi dan menghancurkan hidupku. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Sebuah suara tua berteriak dan Zuo Fan merasakan niat membunuh yang kuat yang ditujukan ke lokasinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan berjalan keluar. Karena dia ketahuan, dia mungkin juga akan berurusan dengan pengurus Sun yang pengkhianat itu. Melihat siapa itu, pengurus Sun tersenyum mengejek. Huh, aku bertanya-tanya siapa itu, sebenarnya itu hanya hajingan kecil. Kemudian pengurus Sun menoleh ke Luo Yun Chang, tidak mengindahkannya. Nona muda, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan seni bela diri palming naga kembali untuk menghindari korban yang tidak perlu. Saya pikir Anda juga tidak menginginkan, Sampah, kakek Sun, pengkhianat. Selama kita di sini, kamu tidak akan menyakiti sehelai rambut pun pada nona muda dan tuan muda. Kapten penjaga klan Luo maju selangkah. Luo Yun Chang melotot ke belakang, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan tekad. Pengurus Sun, Returning Dragon Palem adalah seni bela diri peringkat roh yang diturunkan di klan Luo selama beberapa generasi. Kami tidak akan pernah menyerahkannya. Zuo Fan mendengus di dalam. Dia bertanya-tanya mengapa bandit gunung menyerbu klan Luo. Itu semua untuk seni bela diri peringkat roh belaka. Di benua kaisar bela diri, semua metode kultivasi dan seni bela diri dibagi menjadi lima peringkat roh, mendalam, bumi dan surga. Masing-masing pada gilirannya dibagi menjadi rendah, sedang dan tinggi. Di domain suci, seni bela diri peringkat roh ada di setiap sudut dan hanya sampah di mata kaisar iblis seperti dirinya. Dia sudah memiliki ribuan dari mereka. Sungguh sia-sia mati demi sampah seperti itu. Zuo Fan menghela nafas dan berteriak bosan. Nona muda, itu hanya seni bela diri peringkat roh. Berikan saja padanya dan aku akan memberimu yang lain. Semua mata bergetar kaget, lalu menatapnya seperti kotak kacang. Zuo Fan, nada nakal yang kamu miliki di sana. Mengambil seni bela diri peringkat roh acak. Atas dasar apa seorang pelayan klan Luo yang berusia 15 tahun dapat melakukan itu? Hahaha. Pengurus Sun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, matanya dipenuhi dengan ejekan. Bahkan para bandit mengikuti dengan tawa mengejek mereka, tidak menyembunyikan ejekan mereka. Sementara para penjaga menatapnya dengan ragu. Bahkan mantan teman-temannya yang akrab dengannya tampak aneh. Anak ini biasanya jujur, kenapa dia tiba-tiba berbicara omong kosong? Apakah bandit gunung membuatnya takut konyol? Eh, itu pasti. Dengan itu, semua penjaga mengubah penampilan mereka menjadi simpati. Suo Fan melihat melalui mereka dan hanya mengangkat bahu. Repertoarnya tidak terbatas pada seni bela diri peringkat roh, dan bahkan termasuk seni kuno kaisar iblis, catatan rahasia sembilan ketenangan. Tapi mereka tidak akan pernah percaya padanya. Suo Fan, cukup omong kosong. Cepat dan jaga tuan muda. Suo Fan menoleh pada suara omelan itu untuk menemukan Luo Yun Chang dalam topeng kemarahan. Tapi matanya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Chapter 5 Sambil menyeringai, Suo Fan menangkap niatnya. Nona muda pasti mengira dia gila, namun dia tetap tidak ingin dia mati. Saat mereka berbicara, dia mencari kesempatan untuk menyembunyikannya di belakang para penjaga. Apa yang kamu tunggu? Bawa dia ke sini sebelum dia mempermalukan kita lebih jauh. Luo Yun Chang berteriak pada para penjaga. Bahkan sebelum ada yang bergerak, sebilah pedang berdarah menempel di leher Suo Fan. Tunggu. Pengurus Sun mencibir, matanya menembus mata Luo Yun Chang saat dia telah mengetahui rencananya. Hehehe, Nona muda baik seperti biasanya, ingin menyelamatkan bahkan pelayan yang tidak stabil secara mental. Luo Yun Chang mengamuk. Pengurus Sun, kamu bahkan tidak akan membiarkan orang gila hidup. Hahaha, terserah padamu. Jika Anda tidak ingin orang yang tidak bersalah mati, keluarkan palem naga pengembalian. Kami tidak peduli jika pedang kami licin karena darah satu orang lagi. Dengan itu, bandit itu menyapu pisau di sepanjang wajah Suo Fan dan menunjukkan seringai haus darah. Luo Yun Chang mengerutkan bibirnya, keraguan terlihat di matanya, namun masih memutuskan untuk menutupnya. Suo Fan mengerti, meskipun Nona muda itu tidak punya rencana untuk menyelamatkannya dengan mengeluarkan seni bela diri, sebagai gundiknya, itu memenuhinya dengan rasa terima kasih hanya karena ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, itu akan tergantung padanya jika dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat kembali bandit itu, dia menemukan seorang pria gemuk dengan tinggi yang sama di lapisan ketujuh yayasan pendirian. Seharusnya bisa dilakukan. Suo Fan mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan Yuan Qi di sebelah kirinya, matanya berkedip-kedip dengan kekejaman. Huh, karena kamu sangat keras kepala, Suo Fan akan menjadi orang pertama yang mati karena kamu. Tangan pengurus Sun jatuh, menatap mata Luo Yun Chang yang penuh rasa sakit. Gemuk, bunuh dia. Dia menyeringai, dan mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. Saat itulah bunyi gedebuk bergema, segera diikuti oleh patah tulang bersama dengan ratapan pria gemuk itu. Pedangnya sudah lama terlepas dari tangannya. Suo Fan mengambilnya dan memenggal pria itu. Darah menyembur dan kepala besar membuntuti udara. Suo Fan hanya berada di lapisan kelima pendirian yayasan, namun Yuan Qi-nya adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh ahli Qi kondensasi. Di saat ketidaktauan pria gemuk itu, dia mengikut dadanya dan mematahkan tulang rusuknya. Dia mengikuti dengan mengayunkan pedang dalam satu gerakan halus. Tidak ada yang bisa bereaksi ketika kepala pria gemuk itu terbang dari bahunya. Celepuk, kepala berdarah itu berguling dan berhenti tepat di depan pengurus Sun. Dia menatap wajah yang dikenalnya dengan bodoh, tidak percaya dengan hasilnya. Dia melihat Suo Fan tumbuh di klan Luo dan tahu orang seperti apa dia. Dia jujur pada suatu kesalahan, seorang budak yang memohon untuk dipilih. Namun domba ini memamerkan taringnya seperti harimau, membunuh ahli pendirian yayasan lapisan ke-7 dalam satu serangan. Itu dilakukan dengan kebrutalan yang bahkan mengguncang para bandit. Para penjaga di sisi klan Luo bahkan lebih hancur. Apakah dia pria yang sama yang biasa mereka tertawakan, pria jujur yang sama, Suo Fan. Mengesampingkan pembunuhan itu, tindakannya yang cepat dan brutal adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kapten penjaga. Masing-masing dari mereka berdiri dalam keterkejutan, menyaksikan dengan bodoh saat darah menetes ke pedang Suo Fan, sampai-sampai mereka bahkan lupa untuk bernapas. Jika Suo Fan tidak mengambil kesempatan ini untuk pergi, dia tidak akan pernah mendapatkan yang lain. Mata Suo Fan menyipit, menekan keunggulannya dan melemparkan pedang berdarah ke pengurus Sun, sambil berlari mengejar nona muda dan tuan muda. Pada saat pedang tiba, dia sudah berada di depan Luo Yun Chang. Satu tangan memegang Luo Yun Hai sementara yang lain meraihnya, berlari seperti neraka lebih dalam kehutan. Luo Yun Chang masih linglung, membiarkannya menariknya. Pengurus Sun melihat target itu menyelinap pergi lagi dan panik. Kejar mereka. Tapi kapten dan pengawalnya ada di sana untuk memblokir mereka. Huh, kamu pikir bisa menghentikan kami. Pengurus Sun berkata dengan kejam. Kapten tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kita bisa memberi mereka waktu untuk pergi. Hehehe, dengan kamu mati, kamu masih berpikir mereka bisa melarikan diri. Mengambil pandangan terakhir ke arah mereka, kapten mengangguk. Jika itu sebelumnya, mungkin tidak. Tapi mereka memiliki anak laki-laki itu. Para penjaga mengangguk, dengan kepercayaan mereka pada Suo Fan mulai tumbuh di hati mereka. Mereka mungkin tidak tahu mengapa Suo Fan begitu berani tiba-tiba, tetapi dengan dia di sebelah nona muda dan tuan muda, peluang mereka untuk bertahan hidup tinggi. Sambil menggertakkan giginya, pengurus Sun melihat dengan muram di luar mereka. Bocah itu berani mencampuri urusanku. Setelah saya menangkapnya, saya akan menguliti dia. Aku akan membuatnya berharap mati. Chapter 6 Suo Fan menggendong Luo Yunhai di satu tangan sementara yang lain menarik lengan lembut Luo Yunchang dengan gerakan gilanya, meninggalkan tangisan dan ratapan para penjaga di belakang mereka. Tunggu, kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Luo Yunchang pulih setelah beberapa saat dan berkata dengan cemas. Suo Fan terus berjalan tanpa mengindahkannya. Berhenti. Luo Yunchang melihatnya tidak mematuhinya dan melepaskan tangannya. Suo Fan berhenti dan menatapnya. Kita harus kembali. Kita tidak bisa membiarkan penjaga membuang nyawa mereka demi kita. Bisakah kamu mengalahkan mereka, kata Suo Fan. Luo Yunchang menghela nafas dengan cemberut. Yang lain cukup buruk, tetapi mereka memiliki pengurus sun, di lapisan ke-6 ki kondensasi sementara saya hanya di lapisan ke-3 dan kapten di lapisan ke-4. Bahkan jika kita bergabung, kita masih bukan tandingannya. Apa gunanya kembali kalau begitu? Ayo pergi. Suo Fan mendengus dan meraihnya lagi untuk berlari. Sekarang anak di tangannya yang lain menggeliat. Budak Bao, beraninya kamu berbicara kembali kepada tuanmu. Minta maaf pada adikku dan aku tidak akan membiarkanmu kesakitan. Suo Fan tampak linglung, anak anjing itu membawa taringnya di lengannya lalu menatap Luo Yunchang. Nona muda itu marah. Mengingat dia hanyalah pelayan klan Luo, baru sekarang kata-katanya yang tidak sopan meresap. Tapi jadi apa? Lagi pula dia bukan Suo Fan yang asli. Selain itu, mereka juga bukan klan Luo yang dihormati. Keluargamu hampir dimusnahkan namun kamu punya waktu untuk rewel. Jika bukan karena iblis hati, kaisar iblis yang agung bahkan tidak akan pernah mempermasalahkan masalah sepili anda. Berat, pikir aku tidak akan membuat pantatmu mekar. Suo Fan menatap Luo Yunhai. Kamu berani, budak. Luo Yunhai balas melotot tanpa rasa takut. Dia dibesarkan di Manor dan tahu kesenjangan dalam status mereka. Bagaimana dia bisa takut akan ancaman seorang pelayan? Sayang sekali yang di depannya bukan pelayan klan Luo. Sambil menyeringai, Suo Fan menekuk lututnya, menarik celananya dan menamparnya seperti tidak ada hari esok. Tamparan nyaring terdengar di telinga mereka, mengejutkan Luo Yunhai dan Luo Yuncang. Mereka tidak pernah bermimpi hal ini akan terjadi. Seorang budak yang berani menamparkan pantat tuannya. Sampai-sampai Luo Yunhai yang nakal pun lupa tentang rasa sakitnya. Tapi dia segera merasakan sengatan panas di punggungnya. Kurang ajar, Luo Yuncang berteriak ketakutan, merebut saudaranya darinya dan memeluknya. Suo Fan, kamu berani mengangkat tanganmu melawan tuanmu. Luo Yuncang dikenal di klan karena sifatnya yang lembut, dan sikapnya yang hangat dan halus, seorang gadis dari keluarga kaya yang tidak pernah marah. Tapi tindakan Suo Fan mengambil kue dan membuat kemarahan di dalam dirinya terbakar tidak seperti sebelumnya. Suo Fan menghindari matanya saat dia mencibir. Tidak seberani nona muda, sampai-sampai membuang waktu untuk mencaci maki orang lain sementara musuh sudah dekat. Suara di belakang mereka semakin lemah. Suo Fan dan Luo Yuncang jelas bahwa para penjaga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku hanya menamparnya beberapa kali, tetapi jika kamu tidak lari, orang-orang itu akan segera mengambil nyawanya. Suo Fan menunjuk Luo Yunhai. Luo Yunhai masih marah tetapi kata-kata Suo Fan sangat menyentuhnya. Kakaknya adalah satu-satunya laki-laki yang tersisa di klan. Dia bisa mengorbankan dirinya sendiri, tetapi tidak ada yang harus terjadi padanya. Setelah beberapa pemikiran, dia menjadi serius. Suo Fan, bawa tuan muda dan pergi sementara aku menghentikan mereka. Saya menolak, sembur Suo Fan. Jika kamu berani pergi, aku akan membunuh bocah ini. Anda. Dia kehilangan kata-kata. Dia tidak akan pernah membayangkan klannya akan menampung pelayan yang sombong dan kurang ajar yang berani mengancam tuan mereka. Saya sudah tinggal di klan Luo sepanjang hidup saya dan tidak tahu sekitarnya. Jika kamu pergi, aku dan bocah itu tidak akan berhasil. Suo Fan melanjutkan. Luo Yunhai menganggup dalam diam, amarahnya mendingin. Itu masuk akal. Tapi kata-kata berikutnya menyulut kemarahannya ke tingkat yang baru, menatap tajam ke arahnya. Itu tidak akan berarti banyak bahkan jika kamu mati, tetapi cobalah untuk tidak membawaku bersamamu. Kamu, Luo Yuncang berubah menjadi hijau, tetapi menahannya. Dia mengabaikan pasangan itu dan berbalik untuk berjalan. Apakah ada tempat terdekat di mana kita bisa bersembunyi? Mendengus, Luo Yuncang memelototinya sambil mengabaikan pelayan yang tak tertahankan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang nona muda dan meskipun kemarahannya tidak pernah berkurang, dia masih tahu untuk melihat melewatinya dalam situasi berbahaya ini. Hanya ada lahan pertanian di sekitar kita sejauh seratus mil dan hanya sisi barat Gunung Glequin adalah satu-satunya tempat di mana hanya sedikit orang yang berani masuk. Ini adalah hutan yang tertutup kabut yang bahkan tidak diketahui secara detail oleh para bandit gunung. Kalau begitu, kesanalah kita akan pergi. Suo Fan mengangguk, bawa saudaramu dan pimpin jalan. Dia mendengus dan berjalan maju tanpa memandangnya lagi. Bagaimana dia bisa tersandung pada nasib buruk seperti itu, di mana kedua saudara kandung itu sekarang ditemani oleh seorang budak yang sombong dan busuk. Dia di depan dan dia di belakang, seolah-olah perantuan pelayan dibalik. Tidak pernah saudara kandung menderita penghinaan seperti itu. Tunggu saja. Setelah kita keluar dari ini, aku akan menempatkanmu di tempatmu. Pikir Luo Yun Chang dalam kemarahan. Chapter 7 Empat jam kemudian, mereka menemukan mereka di depan hutan yang diselimuti kabut. Mata Suo Fan berkedip setiap kali mereka menjelajahi pepohonan yang ditelan kabut. Ini hutan berkabut, diselimuti kabut sepanjang tahun. Siapapun yang masuk akan kesulitan untuk keluar. Luo Yun Chang ragu-ragu. Kita mungkin meloloskan diri dari mereka di sana, tetapi kita mungkin juga tersesat untuk selama-lamanya. Suo Fan tidak terlalu memperhatikannya, memeriksa daerah itu, terutama gunung di timur, yang dikelilingi oleh awan. Apakah itu gunung Black Queen? Luo Yun Chang menganggu. Ayahku berkata bahwa penguasa gunung Black Queen Mountain memiliki kekuatan yang besar, tidak kurang dari miliknya. Klan kami baik-baik saja selama beberapa dekade. Untuk beberapa alasan, bandit mereka menyerang Manor. Hehehe, tempat yang bagus. Suo Fan mengusap dagunya, menunjukkan kekaguman yang tulus. Naga biru di timur, macan putih di barat, burung vermilion di selatan, kura-kura hitam di utara, dan tanduk kilin di tengah, menghancurkan langit. Ini adalah susunan alami. Suo Fan bergumam. Sayang sekali, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sekarang setelah saya di sini, saya akan menjadikan tempat ini sebagai gunung iblis kedua saya. Mata Suo Fan berkilat gembira. Dia jelas dari nilai gunung ini. Jika ini adalah domain suci, hanya Sein yang bisa memegang tempat seperti itu. Nona muda, apakah Anda ingin membunuh pengurus Sun dan yang lainnya di sini? Suo Fan menoleh. Luo Yun Chang terkejut. Mereka hanya berjumlah tiga sementara kelompok yang kuat sedang memburu mereka dan mereka hampir tidak punya cukup waktu untuk melarikan diri. Bagaimana mereka akan menghancurkan mereka? Luo Yun Hai mendengus dan tersenyum kecut pada Suo Fan. Budak Bao berhenti menyombongkan diri. Apakah pantatmu gatal lagi? Tatapan Suo Fan membuat kata-kata Luo Yun Hai tertahan di tenggorokannya. Putaran tamparan di punggungnya memberitahunya bahwa pelayan ini tidak peduli pada tuan muda ini. Huh, orang bijak tahu kapan harus mundur. Begitu saya sampai di rumah, saya akan melihat betapa tangguhnya Anda. Dia bergumam di bahu adiknya. Dengan saudara laki-lakinya di pelukannya dan untuk menghindari murka pelayan yang keji itu, Luo Yun Chang bertanya dengan ragu. Bagaimana? Dengan senyum ringan, Suo Fan mengulurkan tangannya. Nona muda, berapa banyak batu roh yang kamu miliki? Tolong berikan semuanya padaku. Untuk apa kamu membutuhkan mereka? Luo Yun Chang mengawasinya dengan mata waspada. Hahaha, Nona muda salah paham. Aku tidak mencoba mengambil keuntungan dari klan yang ditolak dan berubah menjadi pelayan jahat yang merampoknya. Semua tindakan saya adalah untuk keselamatan Anda. Huh, masih menganggap dirimu sebagai pelayan yang setia. Cara saya melihatnya, tidak ada pelayan keji di luar sana yang bisa menandingi Anda. Luo Yun Chang menggosok pantat saudara laki-lakinya yang menyedihkan, saat dia memikirkan itu, tetapi masih memberinya cincinnya. Ini semua kekayaanku. Jika Anda berani berbohong kepada saya, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Suo Fan menerimanya sambil tersenyum dan tenggelam dalam kabut. Tunggu aku di sini. Huh, pelayan ini terlalu keterlaluan. Dia bahkan berani memerintahkan tuannya. Kakak, kamu harus menghukumnya untukku. Luo Yun Hai mengoceh begitu pelayan itu pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat kabut yang berkeliaran. Yun Hai, dia mungkin kasar, tapi dia selalu membantu kita, jauh lebih baik daripada orang-orang munafik yang kuat itu. Kita tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Luo Yun Hai berpikir sejenak lalu mengangguk. Ya, itu semua salah pengurus Sun. Luo Yun Chang senang dan memujinya. Yun Hai, kamu sudah dewasa. Tapi kemudian dia mendesis melalui giginya. Adapun budak bau itu, dia harus dipukul besok. Membunuhnya terlalu mudah baginya. Luo Yun Chang terdiam. Suo Fan berjalan di antara kabut putih, matanya yang dalam mengamati sekelilingnya. Dari waktu ke waktu, tangannya berkelebat dan batu roh terbang keluar dari ring dan menghilang ke tanah. Meskipun ini adalah pertama kalinya di sini, dia sangat akrab dengan tata letaknya. Jalannya tidak pernah terganggu oleh kabut. Hanya dalam seperempat jam, dia melakukan perjalanan melintasi seluruh hutan. Sembilan gerbang dunia bawah terbuka. Empat arai kardinal Wright diaktifkan. Tangannya membuat tanda dengan kecepatan kilat, sementara dia mengucapkan mantra dari catatan rahasia sembilan keheningan. Angin bergeser dan langit menjadi gelap. Dengan ratapan, bayangan abu-abu jatuh dari langit dan bersembunyi di hutan berkabut. Kabut memerah, lalu menghitam, warna yang sama dengan langit. Ceritan konstan keluar, kakak beradik itu saling berpegangan erat, gemetar ketakutan sambil mundur selangkah demi kenyamanan. Namun ratapan dan jeritan berhenti begitu mereka mulai saat langit cerah dan bahkan matahari mengintip melalui awan. Kabut misty forest menghilang dan memperlihatkan Zuo Fan yang terengah-engah berjalan mendekat. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kamu lakukan? Luo Yun Chang memperhatikannya dengan bingung. Dia hanya melambai dan memasuki hutan. Ikuti aku. Luo Yun Chang curiga, namun dia memimpin saudaranya di belakang. Zuo Fan memiliki penampilan misterius yang membuat keduanya tidak menyuarakan keraguan mereka. Ketika mereka tiba di sebuah pohon kuno, Zuo Fan berkata, Tetaplah di bawah pohon ini untuk saat ini. Saya akan mengajari Anda cara mengontrol rait arai dan ketika pengurus sun datang, Anda dapat menggunakannya untuk membunuh mereka. Apa? Ini adalah arai. Luo Yun Chang tercengang. Arai bahkan lebih berharga daripada seni bela diri di dunia ini. Tidak ada sekte yang berani melepaskan bahkan arai normal keluar. Bahkan jika pelelangan memiliki susunan kelas satu, itu masih akan dijual seharga ratusan ribu batu roh. Mereka langka dan sangat diminati. Jika Cloud Manor mereka memiliki susunan pelindung, mereka tidak akan pernah tenggelam begitu rendah dari bandit belaka. Namun, pada saat ini, seorang pelayan biasa dengan santai mengatur sebuah arai prestasi ini akan membuat nona muda itu terkejut konyol. Chapter 8 Bagaimana bisa? Lupakan tentang bagaimana untuk saat ini, dan lakukan apa yang aku katakan. Ini adalah susunan yang membingungkan yang dapat mempengaruhi persepsi orang lain di dalamnya. Dan ini juga merupakan susunan pembunuh, mengendalikan hantu untuk membunuh musuhmu. Luo Yun Chang menyalin dengan kaku saat Zuo Fan melakukan gerakan itu. Namun, dia terlalu cepat. Dia hanya bisa melihat dia melakukannya saat dia merabah-rabah. Tidak dapat mengingat gerakan saat dia melanjutkan, terjebak pada tanda terakhir yang dia lakukan. Huh, bagaimana kamu begitu lambat? Ini adalah metode yang paling sederhana. Zuo Fan marah dan mengutuk. Jika kamu terus seperti ini, pengurus Sun akan menemukan kita. Kami mungkin juga hanya melayani diri kita sendiri di piring perak. Kamu lambat seperti babi. Sepanjang hidupnya, Luo Yun Chang ditangani dengan kemahiran dan perhatian yang dibutuhkan mutiara. Dia menerima cinta dan hormat orang lain. Belum pernah dia diperlakukan dengan buruk seperti ini, direndahkan sedemikian rupa. Air mata berkilauan mulai mengalir di matanya saat dia menundukkan kepalanya. Namun, dia bertahan. Melihat saudarinya dipermalukan, Luo Yun Hai menemukan keberanian dan berteriak pada Zuo Fan. Budak bau, jangan mengejek kakakku. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya, tidak punya waktu untuk bertengkar dengan bocah itu. Dia menemukan Yuan Qi-nya hanya cukup untuk memulai arai, gagal mengendalikannya. Jika seseorang berbicara tentang right arai yang lengkap, bahkan jika tidak ada dari mereka yang mengendalikannya, sampah seperti pengurus Sun akan berakhir dengan dipukuli sampai menjadi bubur. Namun, dia hanya memiliki sekitar seribu batu roh. Jika bukan karena susunan alami, dia tidak akan bisa mengatur bahkan susunan yang rusak. Sekarang di tangan Nona muda ki kondensasiun lapisan ketiga untuk mengontrol arai. Tapi baginya, metodenya panjang dan rumit. Itu sulit untuk dipahami. Lebih buruk lagi, mereka dikejar waktu. Tak berdaya, Zuo Fan memeluknya dari belakang dan memegang tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Yun Chang membeku saat pipinya bersemu merah. Jangan bergerak dan biarkan aku membimbingmu. Zuo Fan memimpin tangannya dan mengajarinya segel. Meskipun menangkap niatnya, dipeluk oleh seorang pria membuat hatinya kacau dan pipinya semakin panas, karena ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi padanya. Setiap kali pikirannya melayang, sebuah suara akan berdering di telinganya. Perhatikan. Dia mengintip ke arahnya dan melihat betapa seriusnya Zuo Fan, bahwa tindakannya tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan darinya. Huh, dia tahu kapan harus menjadi pria terhormat. Luo Yun Chang menjadi tenang dan tubuhnya semakin dekat dengannya. Merasakan lengan yang kuat di belakangnya, ini adalah pertama kalinya dalam tiga hari terakhir dia merasa aman. Pelayan Sun, mereka pergi menuju hutan berkabut. Sepuluh mil di luar hutan berkabut, seorang bandit kurus memeriksa jejak dan melapor kepadanya. Dengan tawa dingin, pengurus Sun meluruskan kumis putihnya. Tempat persembunyian yang cukup bagus. Kita tahu daerah pegunungan tapi bukan tempat yang menakutkan itu. Namun, pengurus Sun memandang kapten yang terikat dan matanya berkedip dengan kilatan jahat. Kapten Pang, kamu segera bangun. Dengan betapa baiknya nona muda itu, dia tidak akan mengabaikan permintaanmu. Toy, jangan berpikir kamu bisa menggunakanku untuk mengancam nona muda. Matanya merah saat dia memelototi pengurus Sun. Sebaiknya kau bunuh aku, atau aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam rekan-rekan penjagaku. Hahaha, ketika aku mendapatkan keterampilan bela diri, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginanmu. Sambil menyipitkan matanya, pengurus Sun tertawa menyeramkan. Ayo pergi. Butuh satu jam bagi kelompok mereka yang terdiri dari 20 orang untuk mencapai hutan berkabut. Namun sebelum mereka bisa lebih dekat, dengkuran datang dari seorang pria yang tidur di pohon. Pandangan yang cermat mengidentifikasi dia sebagai Zhuofan. Pengurus Sun, dialah yang membunuh si gemuk. Terbangun oleh suara itu, Zhuofan menguap dan membuka matanya yang lelah. Melihat pengurus Sun dan rekan-rekannya, dia tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada kecemasan. Sebaliknya, dia tersenyum. Pengurus Sun, aku sudah menunggu begitu lama untuk melihatmu. Sambil mengerutkan kening, pengurus Sun mengawasinya. Dia menatapnya dengan sangat hati-hati namun sepertinya tidak ada yang memberitahunya apapun. Dia hanya tenang. Sungguh seorang perencana. Saya meremehkan Anda, pikir pengurus Sun. Jika itu waktu lain, dia tidak akan pernah memperhatikan seorang pelayan. Tapi sejak pengurus Sun menyaksikan Zhuofan membunuh dengan begitu brutal, citra pengurus Sun tentang dirinya menjadi terbalik. Pang ini tidak hanya bersembunyi dalam-dalam, tapi dia juga kejam. Jika dia dewasa, hanya penderitaan yang menunggu. Zhuofan, kamu cukup berani untuk pamer di depanku. Pengurus Sun menyipitkan matanya ke arahnya. Zhuofan memotong ke pengejaran alih-alih menjawab, Pengurus Sun, apakah ingin membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Aku akan memberimu Tuan Muda dan Nyonya Klan Luo. Jadi, amankan karir saya di Blackwing Mountain. Apa? Pengurus Sun tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Kapten Penjaga juga tercengang. Dia menaruh harapannya pada Zhuofan untuk membawa saudara-saudaranya pergi jauh. Siapa yang mengira Zhuofan akan membelot dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar? Mengapa kau melakukan ini? Klan Luo tidak mencemohmu? Keraguan muncul di hati pengurus Sun. Hahaha, lalu kenapa kamu? Klan Luo memperlakukanmu lebih baik. Pengurus Sun memerah mendengarnya dan merasakan amarahnya mendidih. Saat dia menenangkan dirinya, Zhuofan melanjutkan. Setiap orang untuk dirinya sendiri. Dengan seberapa banyak klan Luo telah jatuh, menghidupkannya kembali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Mengapa saya harus berjalan menuju kematian saya? Menggunakan mereka untuk mengamankan hidup saya hanyalah sifat manusia. Dia mengambil tali merah dari tanah yang mengikuti ke dalam kabut. Nona muda ada di salah satu ujung tali. Saya meninggalkan beberapa cabang di tali di sepanjang jalan yang hanya saya yang tahu. Pengurus Sun menganggup ketika dia mengambilnya. Rencana bagus, menggunakan tali untuk menandai jalanmu. Dan Anda bahkan menyertakan cabang untuk menjaga jalur yang benar untuk Anda sendiri. Seorang pengkhianat sejati, hahaha. Dia mengembalikan tali itu, sepakat pimpin jalannya. Tapi jangan pernah berpikir untuk bermain trik. Pengurus Sun, saya orang yang jujur. Zhuofan tersenyum. Pengurus Sun mencibir, Aku akan mempercayaimu sebelumnya, tetapi sekarang, siapa yang akan percaya? Keduanya mengunci mata mereka, Masing-masing tertawa saat penampilan mereka menyembunyikan pikiran licik. Rambut kapten berdiri. Dia terus mengutuk pengurus Sun sebagai manusia busuk dan keji, Sementara dia membentak Zhuofan sebagai orang yang mengkhianati tuan mereka. Meskipun semua orang mengabaikannya saat dia dikawal oleh pria lain saat mereka menjelajah ke dalam kabut tebal. Chapter 9 Barisan orang saling menempel dan berpegangan pada tali merah saat mereka berjalan melewati kabut. Zhuofan pergi lebih dulu dengan pengurus Sun tepat di belakangnya. Memegangnya dengan pegangan yang kuat untuk mencegah bocah itu melarikan diri. Karena kabut tebal, orang bahkan tidak bisa melihat sosok yang ada di depan dan mengandalkan tangan mereka untuk merasakan orang di depan mereka. Di jantung hutan berkabut, di mana tidak mungkin bagi siapapun untuk melarikan diri, Zhuofan berhenti. Ada apa? Pengurus Sun merasa khawatir, mengencangkan cengkeramannya pada pakaian Zhuofan. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zhuofan berkata, Pengurus Sun, kita akan mengupas di sini. Lebih baik jika kamu melakukan perjalanan ke Underworld River tanpa aku. Dengan ketakutan yang akut, pengurus Sun menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Zhuofan. Dia menarik Zhuofan mendekat dan menamparnya. Pakaian itu diubah menjadi pita, tetapi bukannya Zhuofan, mereka memegang balok kayu. Kakapan dia kabur, dia telah memegang erat Zhuofan untuk mencegahnya melarikan diri, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Mundur, cepat, pengurus Sun bergegas dari tempat mereka datang. Begitu dia berteriak, orang-orang itu menggunakan tali itu untuk menelusuri kembali jalan mereka. Tapi kemudian, sebuah teriakan datang dari kabut. Talinya telah dipotong. Seolah-olah petir menyambar mereka dan mereka semua menjadi pucat. Bagaimana mereka bisa keluar dari kabut tebal ini tanpa tali? Pengurus Sun menginjak saat dia menggertakkan giginya, hajingan. Bocah itu menangkap kita. Bawa pangsialan itu. Pengurus Sun, dia sudah pergi. Hajingan. Pengurus Sun meninju tanah dan membuat lubang selebar satu meter dengan marah. Dia sendiri adalah seorang perencana, namun dia jatuh di tangan anak nakal yang bau. Sialan, aku sudah memainkan game ini lebih lama darimu. Jangan berpikir misti forest yang lemah bisa menjebakku. Pengurus Sun meraung ke arah langit. Begitu aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Hahaha, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Dengan tawa gila Zuofan sebagai sinyal, kabut memerah. Mengapa kabut berubah menjadi merah? Mereka terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka adalah bandit yang membunuh orang untuk mencari nafkah, namun keadaan aneh ini membuat mereka gelisah. Pengurus Sun, kamu lebih bijaksana dari kebanyakan orang. Bang, bisakah kamu memberitahu kami apa ini? Meskipun bandit itu berteriak, hanya keheningan yang bergema kembali. Dia merasakan sekelilingnya namun tidak menyentuh siapapun, seolah-olah semua orang di sekitarnya menghilang dan meninggalkannya sendirian. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang yang tergantung pada tali mulai menghilang satu per satu. Pengurus Sun hampir tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Di bisakah ini, sebuah arai? Seseorang setua pengurus Sun telah melihat banyak hal dan mengalami lebih banyak lagi, namun semakin dia tahu, semakin dia menyadari betapa mengerikan susunan dan ketakutan mencengkeram hatinya. Sebuah arai bekerja menggunakan energi surga dan bumi. Selama seseorang mengendalikannya, itu bisa menghapus selusin kekuatan yang setara dengannya. Bahkan jika puluhan ahli berkumpul, mereka masih tidak bisa mengukur kekuatannya. Dari semua kemungkinan yang dia pikirkan, tidak sekalipun dia mempertimbangkan bahwa dia akan terjebak dalam arai. Zuo Fan, si siapa sebenarnya kamu? Pengurus Sun gemetar karena perasaan takut. Dia akhirnya melihat bahwa Zuo Fan bukan sembarang orang biasa, bagaimana mungkin orang sederhana tahu cara menggunakan atau mengatur susunan. Jika Zuo Fan mengeluarkan barisan ketika mereka bertemu, dia tidak akan berani mengejarnya. Berdiri di tengah barisan, Luo Yun Chang jelas dari situasinya. Matanya melayang ke arah Zuo Fan, penuh dengan intrik. Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan tetap menunjukkan ekspresi dingin dan tidak berperasaan saat dia berkata. Bunuh mereka, dia mengikuti perintahnya dengan mengikuti isyarat tangannya. Kabut merah darah berubah lagi, kali ini hitam, dan menelan semua yang ada di dalamnya. Sekarang mereka bahkan tidak bisa melihat diri mereka sendiri. Hanya telinga mereka yang mendengar ratapan sedih dari ribuan hantu. Dengan ketakutan sebagai satu-satunya teman mereka, mereka kehilangan semua keinginan mereka untuk melawan begitu aliran energi hitam mulai menggali di dalam diri mereka. Mereka merasa jiwa mereka dilahap namun tidak berdaya untuk melawan. Semua menyerah pada teror pada saat ini. Tersenyum, mata Zuo Fan bersinar dengan gembira. Dia meninggalkan Luo Yun Chang dan duduk bersila di tengah barisan lainnya. Catatan Rahasia Sembilan Keheningan menyatakan bahwa pengguna seni transformasi setan memiliki pintu belakang ke semua susunan. Orang-orang dalam barisan menjadi gila, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyerap Yuan Ki mereka. Chapter 10 Dia menggunakan tangannya, merasakan aliran kekuatan melalui dirinya. Kali ini, tidak semudah itu. Para hantu hampir habis ketika dia menyerap Yuan Ki untuk dirinya sendiri. Tetapi dengan pengalamannya sebagai kultifator setan veteran, dia mengerti bahwa menerobos dalam keadaan Yuan Ki yang kelelahan, memiliki nilai lebih dengan kemajuan masa depannya. Dia mengatupkan giginya dan mengoperasikan metode kultifasi. Dia menyedot hantu-hantu itu hingga kering dan menggunakan sisa Yuan Ki yang dia miliki untuk membuat satu dorongan terakhir. Bang! Zuofan mendengar sesuatu meledak. Dia merasa seolah-olah sebuah bendungan pecah dan tubuhnya dihantam Yuan Ki yang kuat kemudian menetap didantiannya untuk mengisi kembali cadangan yang dihabiskannya. Tindakan mengikis jejak energi terakhir ini memperbesar meridiannya lebih dari dua kali lipat. Tahap kondensasi Ki Mata Zuofan terbuka dengan gembira. Bahkan ketika dia melakukan ini di kehidupan sebelumnya, meridiannya tidak selebar sekarang. Dan Yuan Ki dalam dantiannya memungkinkan dia untuk menghadapi seorang ahli di Ki Kondensasiun. Dia tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia melepaskan napas panjang dan membuat beberapa segel tangan untuk melepaskan hantu. Mereka kembali menjadi abu-abu dan dia kembali normal. Ketika semua hantu telah pergi, Zuofan berdiri dan satu gelombang dari tangannya mengusir kabut hitam, membiarkan sinar matahari mendarat di hutan. Dia sekarang bisa mengendalikan susunannya sendiri, tidak lagi membutuhkan bantuan Luo Yunchang. Dia menunjukkan senyum kecil saat dia melihat ke langit. Sekarang aku berada di kondensasi Ki, aku bisa berlatih beberapa seni bela diri. Terlepas dari akhir pengurus Sun dan rombongan banditnya, Zuofan telah berhasil membebaskan saudara-saudara klan Luo. Bisa dikatakan Zuofan paling diuntungkan dari ini. Tanpa melahap pengurus Sun, dia tidak akan pernah mencapai Ki Kondensasiun. Pada tahap inilah dia bisa berlatih seni bela diri. Kemudian, dia tidak hanya bisa membela diri, tetapi juga lebih mudah untuk melahap orang lain, menjadi lebih kuat sendiri. Zuofan teriakan yang jelas datang dari Luo Yunchang saat dia datang, sambil menggendong saudaranya. Sementara itu, kapten penjaga mengikuti di belakang. Kemana kamu lari? Mengapa saya kehilangan kendali atas arai? Uh, mungkin ada terlalu sedikit batu roh dan susunannya runtuh. Aku baru saja melihat pengurus Sun mati. Ini layak untuk dirayakan. Tidak ada yang lolos. Zuofan berdalih. Dia tidak akan mengungkapkan rahasianya, karena di dunia ini, kultifator iblis kuat, luar biasa dan berkultifasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Dan seni transformasi iblisnya bahkan lebih mengerikan. Jika orang lain tahu, dia akan menjadi musuh publik. Inilah sebabnya dia meninggal terakhir kali. Jadi, untuk kehidupan keduanya, dia memastikan untuk menghindari kesalahan. Luo Yunchang menganggu, mempercayainya. Setelah ragu-ragu, Kapten Pang menguatkan tekadnya dan berlutut. Saudara Zuofan, saya terlalu ceroboh sebelumnya, tidak menyadari rencana Anda dan masih mengutuk Anda. Jika Anda harus menghukum saya, saya akan menerima apapun yang mungkin Anda miliki untuk saya. Bahkan jika Anda meminta kepala saya, saya akan dengan senang hati menawarkannya. Zuofan menganggup ke dalam. Kapten Pang adalah punggawa yang setia. Jika sebelumnya dia memiliki tingkat pengabdian ini, Zuofan tidak akan jatuh begitu rendah. Sambil mendesah dalam, dia membantu Kapten Pang berdiri. Kapten Pang adalah kapten penjaga sementara aku hanya seorang pelayan belaka. Bagaimana saya bisa menerima kesopanan seperti itu? Selain itu, kami harus berterima kasih kepada Nona Muda karena telah menyiapkan barisan untuk melenyapkan kelompok pengurus Sun. Luo Yun Chang memperhatikannya, bingung. Hanya menganggup ketika dia menatap Zuofan. Meskipun Luo Yun Chang tidak tahu mengapa Zuofan menghindari mengakui bahwa dialah yang mengatur susunannya, dia menyelamatkannya dan masih menunda pendapatnya. Kapten Pang menoleh ke Luo Yun Chang dengan kaget. Nona Muda tahu susunan. Luo Yun Chang tertawa, malu, terpaksa mengakuinya. Surga melindungi klan Luo, Nona Muda tahu susunan, kebangkitan kita sudah dekat. Kapten Pang melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, gembira dengan prospek itu. Zuofan menggosok hidungnya. Luo Yun Chang melirik Zuofan, bergumam. Jika klan Luo bangkit, itu hanya berkat pria ini.